Intro Angle saya bagusnya sebelah sini pak Iya angle saya bagusnya sini Sini ya foto sini ya Kalo gayanya gini pak Gini gini pak Gainya Bagus Gaya meluk Ini bapak-bapak masih dikerjain Ini kan udah senior banget Udah orang-orang tau ini Jangan dikerjain Disuruh duduk gitu Aduh ya pak duduk dulu Aduh sesti Dillon saya gak ngerjain Ini memang profesinya adalah Seorang fotografer Ini coba nih sahabat pagi Perkenalkan ini bapak Nasrul Ini pak satu fotografer yang lagi ramai dibincangkan di sosmed Tuh pak Tuh Ini loh apa kameranya Kamera masa kini loh Kalo dulu kan waktu jaman bokap gue tuh Kameranya gitu pak Bukan ini dia Certek 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 Itu apa itu pak? Pak Pakai film Pakai film Pakai film Isi 36 asa 200 Kalo tau aja lah Umur berapa sih pak? Ya kayak seumuran lah kayaknya Pak ini udah berapa lama pak? Fotografer jadi fotografer? Udah lama Udah dari tahun berapa pak? 73 Wah Pak saya kita belum lahir Dari 73 pak? Jakarta Oh ya biasanya itu Waktu tahun 73 itu bapak profesinya foto keliling atau gimana? Ya itu lah pak Iya Itu yang bagus Foto keliling Foto keliling Keliling Kaki Pak Nasrul ini Kemarin kan memang ramai banget nih diperbincangkan di sosial media Karena sekarang di daerah mana nih? Banyak di kuningan ya kalo gak salah ya? Iya ya? Di kuning Ya Biasanya foto Itu aja lah Lampir 2 tahun Tapi masih dicetak nih? Iya lah Dicetak ya Tapi kalo misalnya nih abis foto nih orang nih Cekrek gitu Kalo disini dicetak Cetak ada gak? Kalo gak gak? Ramanya iya Oh iya iya Tergantung permintaan berarti Tergantung Misalnya orang ada ada apapun orang Itu harus dicetak Disuruhnya Bapak lebih baik foto-foto aja ya Tetap profesinya sebagai fotografer ya pak ya? Ini dari 73 loh Dari 73 Bapak memang hobi atau Memang salah satu pencari nafkah atau gimana? Pencari ya? Ya hobi lah Ringannya juga Mata pencarian juga ya Mata pencarian juga Mata pencarian juga Hobi juga Hobi juga Konser rosa katanya foto juga bapak? Ya di Orang kan demo di Monak Iya Di sana Tidak ada dalam Di dalamnya? Di dalam Oh iya iya Ada bapak disitu? Iya ada Foto juga? Oh berarti mau membesaran sejarah juga ada? Oh banyak banget ya cerita-cerita ya ketika foto ya pak ya Berarti bapaknya dari Bali Oh ini bapak dari Bali pak? Padang Padang ini bapak sebali sih? Oh logatnya Ini padang? Ini engan panjang 2000 ya Engan pendek 3000 ya pak Ete ya Oke ini ada dua remaja yang menggerakkan gubernur Bali untuk mewujudkan Bali bebas sampah Jadi pulau Bali yang sudah terkenal di masyarakat internasional tidak luput masalah sampah Untungnya ada dua remaja asal Bali yang bisa menggerakkan gubernur Bali buat lebih serius nih untuk menghadapi masalah sampah Namanya Melati dan Isabel Widgison yang waktu itu umurnya masih 10 sama 13 tahun Sudah memulai gerakan bye bye plastic bags di tahun 2013 Dan dalam gerakan tersebut melatih sama Isabel mengajak sekolah dan masyarakat luas buat bersihin lingkungan untuk memungut sampah bagi bagikan kantong kertas dan banyak kegiatan lainnya yang berhubungan sama lingkungan Dan luar biasa lagi buat dapetin perhatian pemerintah Bali mereka melakukan aksi mogok makan selama 24 jam Akhirnya mereka diundang buat ketemu gubernur dan akhirnya gubernur pun tersentuh dengan gerakan mereka dan mendukungnya orang Gerakannya bener kan untuk membasmi sampah-sampah kan banyak banget Itu bukan hanya harus di Bali, di Jakarta juga harus Di Jakarta juga Jakarta tuh banyak banget sampah Ada cerita apa lagi Lon? Katanya lu ada informasi yang soal pelukis ya? Pelukis, karena bini gue suka lukis juga Nah satu ini pelukis tanpa tangan ya Yang udah terkenal karyanya sudah mendunia sekali Nah Indonesia tuh punya segudang seniman-seniman berbakat Tapi seniman yang satu ini lain daripada yang lain Selain berbakat, ia juga membatasi dirinya dengan keterbatasan Tidak membatasi dirinya dengan keterbatasannya Pas Sadikin padi ini seorang seniman tanpa dua tangan ini melukis dengan kakinya Dan sudah ternama di dunia ya Kita aja ada tangan aja gak bisa lukis Makanya ini Iya kan? Tapi keranya lagi ya, ini juga karena dia sudah sangat mendunia Lukisan pertama dia itu di atas pelepah pisang Sudah dibeli sama orang Belanda Bahkan Sadikin juga pernah punya bengkel kerja atau workshop di Eropa Gila, gila Gak capek Pak, guling-guling gitu Pak? Tetep kerja? Capek, capek, capek Olahraga juga Pak, jalan gitu Capek, capek, salah makan capek Itu jalan Tapi ngomongin soal khas karya seni, ini ada desain dan desainer lokal Yang karanya ternyata dipakai oleh artis top dunia Di bidang fashion Indonesia memang sudah tidak dipandang sebelah mata lagi Karena desainer lokal, kita ada yang karya-karya dipakai sama artis top dunia Ini ada Nancy Gow Nancy Gow itu punya merek tasnya tersendiri di tahun 2000 yang namanya Bakteria Jadi tasnya itu pun diincar sama artis ternama kayak Paris Hilton dan Blake Lively Yang ternyata memakai tas tersebut Dan yang kedua ini ada Taksa Ferio atau biasa dipanggil dengan Rio Ini sudah beberapa kali dipakai sama penyanyi terkenal Kayak Lady Gaga, artis ternama Kim Kardashian, artis terkenal Jennifer Lawrence Itu pernah pakai bajunya, bahkan pernah juga masuk di film Hunger Games Itu salah satu karyanya dari Taksa Ferio Ini terakhir, Fahrani Pakawa Dia meluncurkan kacamata hitam dengan desain yang keren Namanya cast everywhere, eyewear Itu sejak tahun 2011 Yang suka sama kacamata ini gak sembarang orang Lady Gaga, Rihanna, Cara Devin sama Tyra Banks juga suka sama kacamatanya Dan dia juga konsentrasinya sudah di Amerika ya untuk bisnisnya Ternyata orang Indonesia juga banyak yang sudah mendunia ya Luar biasa Pak, ini Pak, kemarin sempat denger kalau pernah foto di konsernya Rosa ya Itu diajak sama Rosanya langsung? Iya Oh, katu iya Katu menjel-jelajah baju, kita duduk situ Oh, satu terluangan juga sama Rosa ya Kalau Rosa kan masa kini, yang artis masa lalu siapa yang pernah foto? Pernah bapak foto? Banyak Bukan siap aja, Pak Yang sudah Ini tadi saya mau ceritain sama Pak Andre nih Soal ada supir taksi cantik di Jepang Dia ternyata model Di Jepang, Pak, ada supir taksi Cantik banget Nih, dia ini memang seorang model dari Jepang Umurnya 24 tahun Dia menjadi model Ternyata uang penghasilannya itu gak cukup Tapi dia gak putus asa, walaupun dia parasnya itu cantik dan udah jadi model Dia gak malu untuk mencari kerja sampingan Dia itu menjadi supir taksi Dia sudah menjadi supir taksi selama satu setengah tahun Itu tuh yang aku ceritain tadi sebelumnya Tapi pastinya beruntung ya, Pak, ya? Iya Kalau lagi naik taksi, tiba-tiba dapet supirnya cantik ya, Pak, ya? Iya Kalau, Pak, aja tahu Kalau di sini Baru-baru ada orang naik Siapa yang beli baju baru nih? Gimana? Tapi modelnya kerah kucing, ada gak? Ada kayaknya Gak ada? Gak ada, gak tahu Pak, pernah lihat gak, Pak, model baru yang modelnya kerah kucing? Gak ada Kalau gak lihat ya Nanti katanya, nanti kata Bang Andre ada tuh yang bentuknya kerah kucing Tadi dia mau nunjukin ke saya Tapi, Pak, nanti kalau misalnya mau difoto sama Bapak Bapak biasanya ada di mana, Pak? Di pasar festival Pasar festival Suka di situ ya, Pak, ya? Hampir setiap hari, Pak? Iya Cari aja, Pak Nasru Ada ketemu aja, itu satu, tuh Cari aja Pak Nasru mana, minta pukul dong, gitu ya, Pak, ya? Pasti tahu semua ya, Pak Mau cari supir ya, buat Iya, ini mau ke sana Mau nyanyi di mobil? Belum dapat Belum Ya udah deh, ntar cari dulu deh Ntar aku juga mau request sama Bang Andre soal kerah kucing itu ya Ya udah, buat yang lain jangan kemana-mana Mudah-mudahan Bang Andre nemuin deh si kerah kucing itu Tetap di pagi-pagi Jika udah nanti Jika udah nanti Jika udah nanti Jika udah nanti Jika udah nanti